Impact Family. Impacting the world through a healthy family. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Saya harap semua saudara dalam keadaan baik, saudara siap memerenuhkan firman Tuhan. Saudara, hari ini kita akan melihat dari kitab Keluaran Fasal 2. Nanti saudara baca ya, ceritanya demikian saudara. Pada waktu itu orang-orang Ibrani dalam keadaan depresi karena Firaunnya ganti. Firaun yang lama sudah meninggal yang kenal Yusuf, sekarang Firaun yang baru gak kenal Yusuf. Dan dia gak senang karena bangsa Ibrani makin kuat. Jadi dia memberitahu para bidan kalau orang-orang Ibrani itu melahirkan anak laki, suruh dibunuh, dibuang. Tetapi kalau anak perempuan gak apa-apa. Nah ini ada keluarga Amran dan Jochabed. Dia mempunyai anak laki-laki. Wah, bagaimana saudara orang punya anak tuh pasti kan disayang. Anak masih bayi, baru lahir, laki-laki. Aduh, cakep anaknya ya mau diapain. Disimpen. Tapi gak bisa. Sudah sebulan, dua bulan, tiga bulan makin keras nangisnya juga ya. Bisa kedengeran nanti kalau dibunuh gimana. Nah, jadi akhirnya dia membuat keranjang. Ya, ditulisnya dari daun pandan lalu dikasih ter gitu ya supaya gak bocor. Lalu dilepaskan di sungai. Mereka tahu di sungai itu suka ada putri Firaun yang mandi di situ sama dayang-dayangnya. Nah, betul aja ini keranjangnya mengalir terus sampai dilihat oleh putri Firaun. Nah, waktu putri melihat, eh ada keranjang, apa isinya? Dilihat ada anak laki-laki yang cakep. Tapi timbulah rasa sayang kepada anak itu. Lalu dia bilang, waduh kita ambil aja lah anak ini ya. Jadi diadopsi anak yang diambil dari air itu ya. Itu sebabnya namanya Musa karena diambil dari air. Nah, pada waktu itu Miriam, kakaknya Musa itu sebetulnya ya mungkin disuruh orang tuanya. Kamu lihat adik kamu nanti kalau ada yang ambil, suruh beritahu aja ya barangkali butuh orang tua yang menyusui bayi. Lalu Miriam ini memberitahu si putri itu. Putri, kamu perlu gak inang pengasuh seorang ibu yang dapat menyusui bayi? Wah tanpa curiga ya itu putri itu. Lalu dia bilang, ya ya setuju-setuju abis bagaimana? Siapa yang menyusui bayi ini? Lalu akhirnya dia dibawa pulang ternyata itu ibunya sendiri ya. Aduh Tuhan ikut campur karena memang Tuhan ada maksud untuk hidupnya Musa. Nah, Musa diadopsi oleh putri Firaun. Sudara, hari ini kita bicarakan soal adopsi. Kalau ada orang keluarga itu pasti sampai anaknya diberikan itu karena kepepet ya. Mustinya ya kalau orang yang melahirkan ya sayang sama anaknya. Kecuali ya ada keadaan yang tersentuh orang tidak sayang anaknya anak dibuang. Tetapi ini orang yang terpaksa anaknya dilepaskan. Jadi sudara kadang-kadang memang kalau sudara bisa mengadopsi keluarga yang gak punya anak mau adopsi anak ya. Pelihara dengan baik. Atau anak-anak yang diadopsi bersyukurlah kalau ada yang mengadopsi. Terima kasih. Pasti Tuhan ikut campur dalam hidup sudara sehingga sudara diadopsi dan juga ada orang yang mengadopsi. Sama-sama dua-duanya muliakanlah Tuhan. Pelihara anak adopsi dengan baik dan anak yang diadopsi bersyukur jangan malah terus memberontak gitu ya. Itu cerita banyak yang begitu ya diadopsi lalu dia mau cari orang tuanya dia gak senang bla bla bla. Tapi sudara mari hari ini kita sama-sama bersyukur seperti Musa diadopsi keluarga keraton, keluarga kerajaan. Sehingga dia dididik menjadi seorang pemimpin. Nah saya harap sudara-sudara hari ini kita bicara soal adopsi. Kalau sudara perlu mengadopsi atau sudara adalah orang yang diadopsi bersyukurlah. Pasti orang tua mendoakan anaknya sehingga semua itu terjadi. Percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan sudara. Ya kita berdoa ya. Tuhan terima kasih Tuhan karena kami tahu bahwa Musa diadopsi oleh keluarga keraton sehingga dia bisa dididik menjadi seorang pemimpin. Tolonglah keluarga-keluarga yang mengadopsi anak supaya mendidik anaknya dengan baik. Tumbuh dengan baik. Dan anak-anak yang diadopsi supaya mereka bersyukur karena Tuhan mengizinkan mereka diadopsi satu keluarga sehingga dia juga bertumbuh menjadi baik. Terima kasih Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat malam sudara-sudara. Tuhan memberkati sudara-sudara yang kita tetap cinta Tuhan. Cinta firman yang mengajarkan kita segala macam tentang kehidupan. Dan kita bersyukur atas semuanya yang sudah terjadi dalam hidup kita. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ciao. IMPACT FAMILY IMPACT FAMILY IMPACTING THE WORLD THROUGH HEALTHY FAMILY IMPACT FAMILY